Halo Sobat, kembali lagi ya bersama saya lagi di channel ini dan video ini lagi Dan kali ini tuh saya mau bahas bahasanya Ratu Adil itu mau bertahan sampai kesudahannya Ratu Adil bertahan sampai kesudahannya, apa maksudnya itu? Simak video ini baik-baik Ratu Adil itu merupakan suatu konsep Jawa yang tertuju kepada sosok pemimpin yang mampu mendatangkan keadilan Padahal makna adil itu sendiri adalah suatu perbuatan, suatu perbuatan, suatu tindakan, suatu bukti nyata Yang mampu menyeimbangkan, menyetarakan, menstabilkan, menyamatan sesuatu Dimana Ratu Adil ini masa hidupnya di jaman ini, jaman kegelapan ini tentulah suram Apalagi Ratu Adil tidak memiliki kekuatan apa-apa Ratu Adil masih jadi manusia biasa, pure manusia biasa Tentunya hal ini memang sedikit mengecewakan bagi Ratu Adil Dimana dia harus berjuang tanpa kekuatannya, dia harus berjuang tanpa pasukannya, dia harus berjuang sendirian Ya tentunya ini memang mengecewakan sih Tapi Ratu Adil itu percaya Di balik perjuangan Ratu Adil Di balik kesengsaraan Ratu Adil Di balik penderitaan Ratu Adil Tersimpan suatu keagungan, suatu penghormatan, suatu kemuliaan Yang akan tertuju pada Ratu Adil Dan akan Ratu Adil miliki Ya tentunya Ratu Adil ini perjuangannya tidak semudah ngomong Tidak semudah bicara Tentunya perjuangan Ratu Adil itu memang perjuangan yang besar Perjuangan yang penuh tantangan Perjuangan yang penuh pengorbanan Tapi saya sendiri yakin bahwasannya Ratu Adil itu pasti mampu melewati segalanya Dan Ratu Adil itu pasti dapat kok Pasti dapat kemenangan sampai kesudahannya Seperti apa yang terdapat di dalam Alkitab Kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-13 Matius pasal 24 ayat yang ke-13 Kira-kira bunyinya seperti ini Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat Tetapi berarti pengecualian Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Orang yang mau bertahan sampai akhir hidupnya Orang yang mau bertahan sampai titik darah penghabisannya Orang yang mau bertahan sampai tetesan terakhir perjuangannya Akan selamat Bayangkan saja Kita itu sebagai anak Tuhan Kita disuruh bertahan Bertahan dalam pencobaan Bertahan dalam kesedihan Bertahan dalam rintangan Bertahan dalam masalah Bertahan dalam pergumulan Ayat ini itu sebenarnya ditujukan untuk semua orang Anak Tuhan Dimana kita diperintahkan untuk bertahan Sampai akhir hidup kita Kita diperintahkan untuk memegang Keyakinan kita sampai akhir hidup kita Sampai tetes darah penghabisan kita Maka kita akan beroleh selamat daripadanya Ratu Adil pun Dia berjuang Dia berjuang sungguh-sungguh Apalagi perjuangan Ratu Adil Bukanlah perjuangan yang recehan Perjuangan Ratu Adil bukan perjuangan yang receh-receh Perjuangan Ratu Adil yang perjuangan itu Perjuangannya itu kontan Perjuangan besar Karena Ratu Adil percaya Kalau dia mampu bertahan sampai kesudahannya Maka dia akan selamat Semuanya karena apa? Karena Ratu Adil percaya Karena Ratu Adil itu percaya Kalau kita mampu bertahan sampai kesudahan kita Kita mampu bertahan sampai tetes darah penghabisan kita Kita mampu bertahan sampai tetes keringat Akhir kita Maka kita akan beroleh selamat Dan Ratu Adil Dan Ratu Adil juga Tentunya Ratu Adil sudah memberikan incaran-incaran Tuhan sudah memberikan incaran-incaran pada Ratu Adil Ratu Adil sudah diberikan incaran-incaran pada Tuhan Tuhan lah yang memampukan Ratu Adil Dan saya undang Anda semua untuk tetap berjuang Di dalam hidup ini Tetap memegang keyakinan Anda semua Apapun keyakinan Anda Entah Anda orang Muslim Entah Anda Yahudi Entah Anda Kristen Entah Anda Katolik Entah Anda Hindu Entah Anda Buddha Entah Anda Konghucu Dan masih banyak lainnya Apapun keyakinan Anda Apapun keyakinan Anda Apapun keyakinan Anda Peganglah keyakinan itu Dengan kuat-kuat Sampai tetes darah penghabisan Anda Sampai tetes keringat terakhir Anda Dan percayalah Anda akan selamat Dan semua akan indah pada akhirnya Semua yang terjadi di hidup kita saat-saat ini Semua yang sudah terjadi saat-saat ini Semua masalah pencobaan yang kita alami Ingat Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah kita Tuhan jauh lebih dari segala pembeli hidup kita Maka percayalah Bersama Tuhan kita bisa Bersama Tuhan kita mampu Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini